Halo teman-teman, kali ini aku akan mereview Brilly Ini adalah step 1, yaitu black head mask Dan ini bisa kalian lihat, kalian bisa cek barcode-nya untuk keaslian item ini Dan ini adalah step 2, dari kemasan itu mereka hampir sama Yang membedakan adalah cover depannya dan isinya Oh iya, ini mengandung tea tree dan ini adalah ingredients-nya Bisa kalian lihat, disini juga dia mengandung alkohol ya Dan ini matte-nya itu matte in China Nah, untuk yang Brilly pour serum-nya ini sama step 1 dan step 2 Harga yang aku beli ini adalah harga Rp 78.000, kalau nggak salah Dan ini juga mengandung ingredients-nya disini, nanti akan aku cantumkan Dan kita akan unboxing, dan disini juga masih fresh ya Untuk produksinya itu di tanggal 10 bulan 10 2020 Oke, kita buka Nah, untuk yang step 1 ini, kita akan mendapatkan Kayak apa ya, kertas masker gitu Mungkin kayak sejenis kertas minyak Nah, untuk kemasannya sendiri seperti kutek pewarna buku Dan ini botolnya dari plastik ya Nah, selanjutnya kita akan unboxing untuk yang step keduanya Yang pour serum-nya Untuk tampilannya sendiri, ini adalah botol pencap pipet yang bagian atasnya Botolnya sendiri sama-sama dari plastik Kalau begitu, aku akan coba seberapa ampu pengangkat komedo ini Nah, untuk step 1-nya Disini saya sudah menyediakan handuk panas Yang dari uap air panas ya Itu supaya pori-pori di wajah kita itu kebuka Dan pada saat terbuka, kita menggunakan masker ini Ini handuk yang sudah saya uap Bisa kalian lihat disini Disini handuknya sih sedikit hangat ya Cuma akan saya celup disini Disini ada handuk bersih Oh ya, kita harus menggunakan handuk yang bersih Jadi jangan bekas handuk kalian mandi ya Karena kan itu kan handuknya itu kan sudah pernah kita gunakan Jadi kita sedang proses pembukaan pori-pori juga Jadi lebih baik menggunakan handuk yang masih baru Nah, handuk yang saya gunakan ini adalah Handuk yang sudah basah Kita diamkan saja selama 10 menit Supaya pori-pori di wajah kita itu terbuka Kebetulan aku mempunyai jenis kulit yang normal Jadi pori-porinya itu nggak yang besar banget Artinya ini kita letakkan ke wajah seperti ini Kira-kira 10 menit saja Oke teman-teman, setelah 10 menit aku diamkan wajah aku dengan handuk hangat Aku ngerasa kayaknya lebih relax saja Mungkin karena belakang ini kan aku sibuk Jadinya aku pas ngerasain handuk itu diletakkan di wajah aku Itu kayaknya ngerasa tuh bener-bener segar banget Oke kali ini aku akan menggunakan step pertamanya itu Dia kemasannya itu lebih enteng, nggak botol Jadi ini friendly banget Kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana Jangan takut pecah ya Oke kali ini aku akan pakai Oh ya, tips aku untuk penggunaan ini Karena dia bentuknya itu seperti kuas kutek Kutek kewarna Jadi lebih baik kalian gunakan pada diri kalian Jangan kuas ini kalian udah gunakan ke kalian Kalian menggunakan ke kulit orang lain Kayaknya itu mendingan jangan Kalau mau kalian pakai Mungkin bisa pakai jari Ataupun sarung tangan Atau dikasih ke wadah Diolesin gitu ya Jadi biar lebih higienis Karena ini untuk pemakaian buat aku sendiri Jadi aku akan olesin Rilinya ini Yang black head mask type 1 ya Aku akan foto Untuk pori-pori di hidung aku Komedonya itu seperti apa Sebelum diangkat Oke Oke kalian juga sudah melihat kan ya Foto sebelum aku menggunakannya Dan aku akan menggunakan Brilly untuk set 1 ini Kita olesin aja Untuk aroma wanginya itu Dia kayaknya lebih aroma ini ya Aroma alkohol Dan aku gak saranin kalian Kalau misalnya Di hidung kalian ini ada jerawat Ataupun Pokoknya lagi pembengkakan jerawat lah Jadi aku saranin Kalian jangan pakai Karena takutnya itu agak-agak perih ya Jadi aku pakai lebihan ini Di hidung aku Oke Kalau sudah Aku akan gunakan ini Kertasnya Aku gak tahu harus gunakan depan atau belakang Karena menurut aku kayaknya itu Kayak sama gitu loh Sudah Pokoknya aku tap-tapin aja Ini Dan dia langsung lengket gitu ya teman Dan dia langsung lengket gitu ya Aku ngerasa udah mulai agak lengket Dan kayaknya aku mau kasih Lebihan lagi di sini Dan di bagian depannya ini juga Aku tadi kasihnya agak lebihan Dan ini udah kerasa banget lengketnya Aduh aku jadi ini ya Ini agak Aku mau sobatin dikit Biar Aku masih bisa ternafas Jadi gak terganggu Dan seperti ini Kita diemin aja Selama 10 menit Moga-mogaan Keangkatnya lumayan banyak ya Soalnya tadi pori-pori di hidung aku juga Komedonya juga kayaknya banyak banget Mungkin Kertas ini akan aku cutting Nantinya Karena aku punya Biore power pack Untuk yang angkat komedo Jadi nanti akan aku cutting Mungkin itu lebih Biar lebih sesuai Untuk hidungnya Biar lebih enak aja Oh ya jujur Kalau misalnya Untuk penggunaan power pack sendiri Power pack Untuk yang Biore Mungkin itu kurang terangkat semua ya Pertanyaan itu menurut aku kurang Oh ya tadi di sini Netes-netes Jadi di sini udah mulai kayaknya Juga agak-agak lengket di sini nih Karena tadi agak netes ke sini Aku gak pake cermin Jadi aku menggunakan kamera depan Aku pake in Nah Nanti kalian akan lihat Review perbandingannya Hidung aku yang udah Sebelum dan sesudah Aku menggunakannya Oke kita diamkan Oke teman-teman Ini udah 10 menitan Oh ya karena mungkin tadi Aku olesnya juga kurang rata Jadi kurang tep-tepnya itu kurang rata Mungkin gak akan keangkat semua Itu masih ada putih-putih Berarti itu yang tidak menempel Oke kali ini aku akan lepasin Karena Ini aku ngerasa Udah kenceng banget Pokoknya lebih kenceng Daripada kita pake power pack Yang di hidung Yang brand lokal punya Oke aku coba cabut Gampang juga sih cabutnya Gak sampai keras gimana Dan Wow Ini kelihatan banget Bener-bener Kelihatan keangkat banget Jadi aku ngerasanya tuh kayak Ini ya Lengketnya itu Seperti putih telur Soalnya aku pernah Pake di daerah hidung Untuk Pake putih telur Aku olesin Kerasnya itu seperti itu Dan sekarang Masih agak kaku sih ya Cuman ini bener-bener Keangkat Nanti aku akan fotoin Komedo aku yang keangkat Dan aku akan fotoin Hidung aku yang Pori-porinya udah keangkat Yang udah kebuka Karena tadi aku juga udah Foto Before dan afternya Kalian bisa bandingin nanti ya Jadi kalo misalkan Sebelum pemakaian Kan pasti keliatan tuh Komedonya tuh Ada hitam-hitamnya Dan kalo yang ini Nanti aku akan fotoin Dan ini bener-bener Keangkat banget Aku akan fotoin Tunjukin ke kalian Komedo aku yang keangkat Nah bisa kalian lihat Disini Disini aku menggunakan lighting Biar kalian bisa Lihat lebih jelas Yang berdiri-berdiri Itu adalah komedo aku Kalo misalnya Jenis hidung kalian tuh Yang oily Yang banyak komedonya Mungkin lebih enak Untuk dilihat Kalo ini berhubung Aku gak terlalu oily Jadi Pengangkatannya itu Gak terlalu yang Banyak Yang sampe tebel-tebel Komedonya Jadi ini yang komedo Yang kecil-kecilnya Walaupun tidak 100% terangkat Menurut aku ini Efektif banget Maskernya Daripada kalian Beli yang Kayak masker Merek lokal Yang portek gitu Menurut aku ini Lebih bagus Nah ini adalah Before aku Sebelum pemakaian Bisa kalian lihat Disini Komedonya Dan ini Setelah aku pemakaian Walaupun tidak 100% terangkat ya Cukup sekian Review dari aku Mengenai Yobrili Kalian bisa Menonton Video aku selanjutnya Karena habis ini Aku mau Reviewin Skincare aku Pada hari yang sama Sekian Reviewnya Mengenai Brili Thanks for watching Bersi 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 Bersi